Yo! What's up Youtube? Kembali lagi di OneFrax. Channel yang akan bikin kalian tampe wangi tanpa bikin kantong kosong. Karena channel ini, gue akan review parfum- parfum budget friendly buat kalian semua. Guys, thanks banget buat kalian yang udah like, subscribe, dan terus tukung channel gue, guys. Buat yang belum, silahkan klik like, subscribe, dan terus tukung channel gue, guys. Jadi gue lebih semangat lagi buat review parfum- parfum budget friendly buat kalian semua. Sorry, guys. Lampunya error. Oke. Jadi, guys, hari ini gue mau bahas ini, guys. Ini, di dalam ini, isinya adalah Fragrance World Victor D. Spice. Ya. Itu nge-clone dari Spice Bomb Extreme, guys. Oke. Jadi, kayak apa ini wanginya? Gimana SPL-nya? Check it out, say. Oke. Ini lagi-lagi Fragrance World, ya. Bikin botol yang mirip-mirip. Tapi ini agak beda, sih. Spice Bomb kan kayak bomb gitu, ya. Kayak dynamite. Kayak dynamite. Kayak bomb yang dibuka begitu, ya. Ini dia mau miripin, tapi gepeng. Ya. Kalian bisa lihat, gue kasih kalian ininya, gambarnya, ya. Karena gue juga belum beli full botolnya. Oke. Jadi, yang ini, guys. Kita langsung ke same profile-nya, guys. Nah. Ini tingkat kemiripannya gue bisa kasih 90%. Ya. Mirip sama yang kemarin gue kasih itu. Apa ya? Reinhardt, ya. Kemarin gue bahas, ya. Reinhardt, ya. Reinhardt, ya. Yang ini 90% juga. Kenapa? Jadi, ini, guys. Begitu kalian semprot, ya. Design profile-nya. Ya. Kalian semprot. Ini, kalian bisa cium bau ininya. Bau tobacco vanilanya kuat. Ya. Sama kayak Spice Bomb Extreme. Spice Bomb Extreme, itu salah satu parfum yang opening-nya gue suka banget. Ya. Karena tobacco vanilanya sok banget. Ditambah lagi, sama ada bau lada. Itu yang original. Nah. Yang ini, baunya, ini yang bikin beda. Instead of lada, mereka kasih bau cinnamon. Ya. Tapi enak, guys. Tapi enak. Bukannya berarti dia ganti jadi nggak enak, ya. Tapi enak. Bau cinnamon-nya itu kecil banget. Dan enak banget. Ya. Sama kayak yang original. Baunya enak. Cuma ada sedikit-sedikit perbedaan twist lah. Gitu lah. Twist beda, ya. Nah. Terus, guys. Ini, pas dia dry down, juga ada perbedaan. Biarpun tetap sama, tapi ada perbedaan. Yang ini, dibanding yang original, ini lebih manis. Kalian bisa cium, ini jauh lebih manis dibanding yang original. Oke. Dan gue sebagai pecinta parfum manis, gue sih lebih suka ini. Ya. Dibanding yang original. Tapi, kalau soal opening, yang original itu bener-bener enak banget. Nggak ada yang bisa ngalahin itu. Enak banget. Ya. Nah. Terus, udah gitu, ya. Ini, kalau kalian cium, ini buat gambaran buat kalian, ya. Kayak apa? Ini tuh ya, dari opening, itu mirip sama ini, guys. Kalian tau cinnamon rolls nggak? Kalian tau nggak cinnamon rolls kan, ya? Roti cinnamon gitu. Nah, baunya kayak gitu, guys. Cinnamon-nya tuh enak banget. Ketara banget di hidung. Itu, baunya kayak gitu, opening-nya. Enak banget. Ya. Gue suka banget. Kebetulan, gue suka banget cinnamon roll, ya. Jadi, wanginya juga kayak gitu. Jadi, enak banget. Nah. Terus, udah gitu, yang tadi gue bilang, dia opening-nya kan, eh, sorry, dry down-nya kan manis. Ya. Dan, dia kehilangan sentuhan smoky-nya. Smoky-nya tuh nggak ada. Ya. Sedangkan di spice bomb extreme, itu dia parfumnya, dry down-nya smoky. Dia kayak ada incense gitu lah. Smoke gitu ya. Ini, nggak ada. Ini lebih ke manis dibanding smoky. Tapi, guys, kenapa gue bilang 90% mirip? Karena, DNA-nya tuh, bener-bener ada banget gitu ya. Yang utama notes-nya tuh ada. Gitu. Jadi, 90% mirip. Perbedaannya cuma yang lebih manis, yang original smoky. Opening-nya ini, lebih cinnamon, kayak cinnamon roll. Yang itu lebih ke black pepper. Kecium banget yang original. Black pepper. Oke, guys. Nah, gimana dengan SPL-nya, guys? Kalau untuk urusan SPL, ya, ini gue bilang bismod. Longivity-nya gue dapet sekitar 8 jam, 9 jam di kulit gue. Ya. Ini gue udah tes berapa kali. Ini kebetulan juga gue tes sampai habis. Ya. Karena baunya enak, guys. Ya. Longivity-nya top. Bismod banget. Nah, silat-nya itu sekitar 2 jam pertama. Ya. Tapi projection-nya, itu gak seberapa jauh, ya, guys. Jadi, kayak satu gengem tangan aja lah. Gak begitu jauh orang bisa tesium. Ya. Terus, ini juga tipikal parfum-parfum yang buat udaranya gak terlalu panas, ya, guys. Jadi, udara dingin lah. Oke. Udara dingin-dingin. Cocok. Gitu. Malam hari Indo. Ya. Terus, ini juga over spray. Fine. Ya. Tapi jangan terlalu sampai gila-gilaan terlalu banyak, ya. Ya, 10 spray kayak gue oke. Ya, 10 spray. Terus, udah gitu. Ini juga cocok buat kalian yang umur 25 lah. 25-an itu cocok banget. Ya. Ini, apakah gue rekomen? Yes. Gue rekomen banget buat kalian. Ini enak banget. Kalau gue kasih nilai, overall ini gue kasih 8 dari 10. Oke. 8 dari 10. Gue tau, gue memang kasih nilai agak pelit. Bukannya pelit sebenarnya. Ya, gue realistis apa adanya aja sesuai dengan yang gue cium, ya. Jadi gue 8 dari 10. Ya. Nggak sampai 9. Ini 8 aja. Karena menurut gue masih agak-agak ada sedikit yang kurang gitu. Ya. Terus, gue rekomen buat kalian. Yes. Ini gue sangat rekomen. Ya. Buat kalian pecinta spice bomb extreme. Kalau kalian penasaran, kalian cium-cium dulu aja spice bomb extreme di mall-mall shopping center itu pasti ada. Ya. Kalau ini gue ragu dia ada ada testernya buat kalian cium. Cuman, ya itu 90% mirip. Jadi kalau kalian the cium yang itu, mungkin kalian pasti suka ini. Hai guys. Buka-buka informasi yang gue kasih kalian membantu kalian buat beli parfumnya guys ya. Buat putusin mau beli atau enggak. Ya. Soalnya ini, ini, gue gak tau kalau kalian bilang kan fragrance roll di Indonesia agak murah ya. Di sini, ini tembus sekitar 40 dolar guys. Ya. Gue, gue karena gue suka, gue udah pesen. gue udah order full botol yang buat gue pake. Oke. Jadi gue udah order ini. Ya, 40 dolar. 42, kalau gak salah. 42 dolar. Tapi kalau kalian di Indonesia katanya fragrance roll lebih murah ya. Mudah-mudahan cuman 200-300 lah. Ini worth it buat dibeli. Oke guys. Thanks banget udah tolong ke channel gue guys. See ya in the next video guys. Ciao. Sampai jumpa. Terima kasih.